. Raslan Razali, selaku seo Petronas Yamaha SRT, berbicara mengenai peluang salah satu pembalapnya, yakni Franco Morbidelli di MotoGP 2021 nanti. Raslan Razali menyakini, Morbidelli bisa jadi salah satu kandidat kuat penantang gelar juara jika bisa mempertahankan performanya musim lalu. Razali mengaku sangat kuas dengan apa yang ditunjukkan Morbidelli sepanjang gelaran MotoGP 2020 kemarin. Meski mengawali musim dengan kurang baik, ia terbukti terus menunjukkan peningkatan hingga akhir musim. Pada pertengahan musim, Frankie menjadi lebih konsisten, meraih podium dan kemenangan. Meski ini musim yang naik turun, ada banyak hal positif yang kami raih, ujar Raslan Razali, dilansir dari laman resmi Petronas Yamaha SRT. Frankie menjadi runner-up dan ini benar-benar melebihi ekspektasi kami, dan kami benar-benar tak menduganya, ujarnya lagi. Morbidelli memang mengawali musim 2020 dengan tidak terlalu baik. Ia juga kembali berada di bawah bayang-bayang sang tandem, Fabio Quartararo. Kala itu, Quartararo sempat mencuri perhatian dengan meraih dua kemenangan beruntun di Heres, dan memimpin klasemen selama sembilan seri perdana. Meski demikian, Raslan yakin Morbidelli akan meneruskan tren performanya yang positif musim depan. Raslan pun tak malu-malu memprediksi bahwa Franco Morbidelli akan ikut berebut gelar dunia jauh lebih sengit dari sebelumnya. Saya sangat yakin, Frankie akan meneruskan performa baiknya di MotoGP tahun depan, dan saya rasa ia bisa menjadi salah satu kandidat juara dunia 2021. Harusnya, tak satupun orang boleh meremehkannya, seperti yang kita lihat betapa kuatnya ia musim ini. Saya rasa tahun depan kami akan tetap meraih hasil terbaik, yakni podium. Saya pun berharap Frankie bisa tampil lebih baik tukasnya. Dovizioso kesal lewatkan tawaran KTM untuk MotoGP 2021. Andrea Dovizioso, baru-baru ini berbicara tentang kekecewaannya terhadap tim Ducati. Ia menyebut pabrikan asal Italia itu tidak transparan mengenai kelanjutan masa depan pembalap mereka. Hal tersebut amat dirasakan Dovizioso, pada 2020 kemarin. Negosiasi yang tak menemui ujung akhirnya memaksa kedua pihak berpisah pada akhir MotoGP 2020 kemarin. Kala itu, Dovizioso mengaku tidak pernah mengetahui, kalau Ducati memang tak lagi menginginkan jasanya lagi di kelas utama. Namun, hal tersebut justru baru diketahui ketika balapan memasuki akhir musim. Padahal, Dovizioso mengaku sempat mendapat tawaran untuk membalap bersama tim lain, salah satunya KTM Red Bull. Kabar dari Ducati yang belum jelas akhirnya membuat Dovizioso mengabaikan ajakan dari KTM. Hal itu yang sangat disayangkan Dovizioso saat ini. Menurutnya, andai semua dibicarakan sejak awal, ia mungkin akan mempertimbangkan untuk berpindah tim menuju KTM pada MotoGP 2021. Prosedur Ducati tidak transparan. Situasi saya berbeda dengan Danilo, yang diberitahu tak ada tempat untuknya sebelum musim 2020 dimulai, ujar Dovizioso, dilansir dari laman Speedweek. Kala itu, saya masih belum tahu bahwa mereka memang sudah tak lagi menginginkan saya. Ini tak adil. Jika tidak, saya bakal mempertimbangkan tawaran KTM dengan cara berbeda, ujar Dovizioso lagi. Dovizioso kini memutuskan vakum dari MotoGP, dengan harapan kembali pada 2022. Namun, gosip yang beredar saat ini adalah ia bisa jadi kandidat pengganti sementara Mark Marquez, yang masih butuh waktu 6 bulan untuk pulih dari cedera lengan, dan terancam absen dari masa pramusim dan beberapa seri pertama musim 2021. Meski begitu, Dovi menolak untuk berkomentar lebih jauh soal ini. Saya tak mau membicarakannya. Saya masih ingin melihat lebih dulu apa yang akan mereka tawarkan kepada saya, jika mereka memang ingin melakukannya. Saya sendiri punya gagasan lain, tutup leader Italia itu yang kini sedang bersiap turun di ajang motocross.